Meski sudah sulit dijumpai kerajinan beboko anyaman bambu di Dusun Cisitu, Desa Sukasari, Kejamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang tetap bertahan. Peralatan perabot rumah tangga yang digunakan untuk menanak nasi secara tradisional tersebut, banyak dicari warga dari berbagai daerah karena harganya yang murah dan membuat rasa nasi yang ditanak di dalamnya lebih enak. Beginilah suasana warga Dusun Cisitu, Desa Sukasari, Kejamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang saat mengerjakan pesanan berbagai macam peralatan dapur dari bahan dek bambu. Sedikitnya 300 warga memiliki keahlian membuat beboko atau anyaman bambu untuk melenak nasi secara tradisional. Untuk membuat beboko, bambu dipotong-potong hingga menjadi bagian kecil, kemudian kulit bambu dipisahkan hingga menjadi helayan-helayan kecil. Helayan bambu tipis ini dirangkai satu persatu menjadi beboko. Terakhir, beboko diikat menggunakan tali agar helayan bambu tidak terlepas. Dalam sehari, warga Dusun Cisitu membuat puluhan beboko. Tak hanya beboko, warga juga piawai membuat nyiru, tolombong, cecempeh, asepan, dan hihit yang juga terbuat dari bambu. Semua alat ini digunakan untuk membersihkan padi, mencuci beras, hingga menanak nasi. Dibutuhkan waktu satu jam untuk membuat setiap alat rumah tangga. Satu alat rumah tangga yang terbuat dari bambu dijual mulai dari 10 ribu rupiah bergantung pada ukurannya. Selain di bulan Ramadan, aneka peralatan rumah tangga dari bambu ini juga diburu pasca panen oleh para petani. Ini kalau tahunya itu dari jaman nenek moyang dahulu juga ini udah bikin. Jadi ini kerajinan ini turun-temurun. Jenisnya ada beboko, ada telombong, ada nyiru, cecempeh, banyak sih. Ada asepan juga, ada hihit. Harganya ini tergantung ukurannya. Nah, rata-rata 10 ribu per potong. Cara dijualnya gimana? Cara dijualnya ada yang mengambil ke sini, langsung dipasarkan ke konsumen. Ada yang masuk pasar juga. Hasil kerajinan warga dipasarkan dengan cara dipikul berjalan kaki ke berbagai daerah di Jawa Barat. Seperti Ranca Ekek, Majalaya, Paseh, Kabupaten Bandung Barat. Kerajinan berbahan baku bambu ini sudah turun-temurun menjadi sumber mata pencaharian warga dusun Cisitu. Meski kini sudah banyak perlalatan rumah tangga dari tembaga, warga Cisitu tetap optimis. Beboko dan nanyaman bambu lainnya tetap diminati. Diki Darusman, Bandung TV